Intro PDI Perjuangan mengajak kader dan masyarakat Indonesia melakukan Senam Indonesia Cinta Tanah Air Sijita yang diadakan secara serentak pada Jumat 20 Mei 2022. Kegiatan tersebut sekaligus pemecahan rekor muri dengan peserta Senam terbanyak secara hybrid. Untuk di kota Semarang dan sekitarnya, Cinta diikuti sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan Cinta yang diadakan oleh DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah dipusatkan di Pantimarhen, kota Semarang. Hal itu diungkapkan Bendahara DPD-PDIP Jateng Agustina Wilujung Pramistuti SSMM usai acara Cinta. Senam Cinta pagi ini, ini perintah DPP untuk kita berkontribusi terhadap cara hidup sehat di Indonesia. Nah, kalau di Jakarta itu ada di lapangan Banteng ya, kalau nggak salah. Nah, di sini di kantor DPD, di sini komandannya Mbak Tia. memulai proses kita akan menuju new normal. Senam adalah hal yang sehat. Mungkin setelah pandemi ini berangsur-angsur berturang, kita mengajak seluruh rakyat Indonesia setiap pagi selama 10-15 menit senam si cita. Senam Indonesia cinta tanah air. Senam adalah hal yang sehat. Mungkin setelah pandemi berangsur-angsur berkurang, PDIP akan mengajak masyarakat setiap pagi selama 10-15 menit untuk melakukan senam si cita. Ardi Wisanggeni melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.